Oke halo selamat pagi kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita Hari ini tanggal 3 September 2020 Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita Kalau Anda suka penggemar, kalau Anda salah satu penggemar film Terutama film-film perjuangan atau film-film kolosal Maka berita ini untuk Anda karena saya akan membacakan berita dari antaranyus.com Judulnya seperti ini, Mulan gratis di Disney Plus mulai September Jadi cerita kepaklawanan film Mulan Ini ditulis 3 September 2020 jam 6.45 WIB tadi pagi Di antaranyus.com ya Artikannya seperti ini dibilang film Mulan dapat disaksikan oleh para pelanggan Disney Plus Tanpa biaya tambahan mulai Desember mendatang Live action yang diangkat dari animasi klasik tahun 1998 Akan tersedia di Disney Plus pada 4 September sebenarnya Tapi masih dikenakan biaya sebesar 30 dolar untuk pelanggan di Amerika Serikat Namun 3 bulan kemudian yaitu Desember nanti Semua pelanggan dapat menyaksikan layanan streaming ini secara grafis Penawalan Mulan Premier Access ini akan tersedia hingga 2 November Dan pada 4 Desember Film tersebut tersedia juga bagi pelanggan tanpa biaya tambahan Demikian dilansir oleh Variety hari Kamis kemarin Bulan lalu, Disney mengumumkan kalau mereka akan melilis perdana Mulan di Disney Plus Sebagai opsi lantaran distribusi melalui bioskop selalu mengalami penundaan Bagi Disney, pertanyaan yang belum terjawab adalah Berapa banyak pelanggan Disney Plus yang akan memutuskan untuk membayar 30 dolar Untuk akses awal ke Mulan daripada menunggu 3 bulan berikutnya Film ini akan dibeli langsung dari Disney di DisneyPlus.com Serta melalui platform pihak ketiga yaitu Apple, Google, dan Roku Secara internasional, harga akses awal untuk Mulan akan sedikit lebih rendah daripada di Amerika Serikat Film yang disudarai oleh Niki Karo ini merupakan Ini adalah konsep ulang aksi langsung dari fitur animasi Disney tahun 1998 Seperti aslinya, Mulan yang baru mengikuti seorang pejuang muda di Cina Yang menyamar sebagai seorang pria Untuk menyelamatkan ayahnya yang sudah tua dari keharusan wajib militer Oke, waktu saya melihat artikel ini tentang Mulan Mungkin kalau kita yang sering nonton Mulan itu salah satu cerita kepahlawanan yang cukup lumayan terkenal dari Cina Dan itu asalnya dibuat dalam bentuk animasi Nah, saya teringat dengan firman Tuhan tentang beberapa orang yang Wanita-wanita yang Tuhan pakai Jadi Tuhan tidak hanya memakai pria, tapi Tuhan juga memakai wanita-wanita Kalau kita lihat di firman Tuhan ada beberapa wanita Kalau kita lihat ada beberapa wanita yang Tuhan pakai untuk melakukan banyak perkara yang besar Salah satu contohnya misalnya adalah Deborah Kita tahu bahwa Deborah itu adalah hakim satu-satunya dan sekian banyak hakim di Israel yang wanita Dan Deborah waktu itu sebagai nabi yang membantu jenderal Barak Untuk melawan jenderal Sisera Dan Deborah bersama-sama mendampingi karena Barak tidak berani sendirian Dan Deborah menjadi salah satu-satunya hakim atas Israel yang wanita Tokoh wanita lain yang Tuhan pakai misalnya Esther Yang kita tahu dia menghadap Raja Asiweros Untuk menolong supaya umat Tuhan waktu itu tidak dibinasakan, tidak dihancurkan Dia berusaha, dia pasti menghampiri Raja untuk bernegosiasi Supaya umat Tuhan waktu itu kehidupannya bisa terlangsung terus Sebagai seorang laku dia tidak bisa sembarangan menghampiri Raja Karena itu dia berkuasa dan kemudian Tuhan melakukan sesuatu Itu tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, perempuan-perempuan yang Tuhan pakai Kalau dalam perjanjian baru mungkin kita sangat familiar dengan Maria Ibu Yesus Seorang perempuan yang luar biasa dengan beberapa perkataan yang saya sangat suka Kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 38, Maria bilang seperti ini Kata Maria, sesungguh ini aku ini adalah hamba Tuhan Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Maria pada waktu itu yang masih dalam status bertunangan dengan Yusuf Kemudian firman Tuhan datang padanya bahwa dia mengandung Jadi Anda bisa bayangkan seorang wanita yang masih dalam status bertunangan Tetapi dia sudah dinyatakan mengandung Dan kita tahu bahwa dia mengandung olehkan ala kudus Yang kemudian melahirkan Yesus penegus kita Dan waktu mendengar berita itu Maria berkata kepada malaikat Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku seperti yang engkau firmakan Suatu perkataan yang tidak mudah Saya pernah nonton film Yesus of Nazareth Salah satu versi Dimana pada waktu setelah mendapat pesan Tuhan itu Maria di film itu digambarkan seperti itu ya Maria mimpi Dia mimpi yang menakutkan Bagaimana dia membayarkan dia dikejar-kejar oleh banyak orang Dia dilempari oleh banyak orang Karena dia kedapatan mengandung pada saat dia masih bertunangan Tetapi Maria melakukannya itu dengan takat Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau firmakan Akhirnya yang lain dalam Lukas 2 ayat 19 Ini perkataan Maria juga Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hatinya Dan merenungkannya Satu perempuan yang luar biasa Yang Tuhan pakai untuk menghantar Yesus Juru Selamat kita lahir di dunia Contoh yang lain yang saya ambil disini adalah Maria Magdalena Maria Magdalena adalah seorang perempuan sudan dalam firman Tuhan Yang kemudian hidupnya ditebus oleh Yesus Dan kemudian dia mengikut Yesus Dan ada satu kejadian dimana dia mempersembahkan minyak narwasu Yang sangat mahal Dan dituangkan di kaki Yesus Dan dibersihkan dengan rambutnya Sampai Yesus berkata seperti dalam Markus 14 ayat 9 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia Satu hal yang luar biasa Sampai Yesus bilang dimana Injil diberitakan Perbuatannya akan diingat Nah ini contoh-contoh dari firman Tuhan Dimana orang alam bisa memakai wanita Tuhan tidak hanya memakai pria Tadi saya sudah bilang Banyak orang-orang yang Tuhan pakai Dan wanita juga seperti itu Kalau kita lihat misalnya Hana Ibu dari Apa itu namanya Samuel Itu Hana juga melakukan hal yang seperti itu Bagaimana dia berjanji pada Tuhan untuk mendapatkan anak Meminta pada Tuhan mendapatkan anak Dan kemudian dia Persembahan anaknya itu kepada Baik Allah Kepada Allah Sesuai dengan nasarnya dia Dan setelah dia lakukan itu Dia memuji Tuhan Dan dia bersyukur pada Tuhan Akibat dari tindakan Hana Seperti itu Maka Samuel Menjadi Nabi Yang kemudian mengurapi Saul dan Daud Contoh lain misalnya Misalnya yang kita lihat Misalnya tentang Ruth Ruth itu adalah Perempuan Moab Yang kemudian suaminya Mati Tapi dia tetap mengikuti Naomi Mertuanya Yang adalah orang Israel Dan kita tahu cerita kelanjarnya ini Bagaimana Ruth Akhirnya menikah dengan Boaz Dan dari Pernikahan mereka Akhirnya lahir Obed Yang merupakan Kakek dari Daud Dan dari Daud Kita sudah tahu Dari sana Keturunan Yesus ada Itu orang-orang lahir Firman Tuhan Yang melakukan sesuatu Yang luar biasa Walaupun mereka seorang wanita Jadi siapapun kita Kita boleh wanita Kita boleh pria Tuhan bisa pakai kita semua Tetap Bersemangat melakukan sesuatu Bagi pekerjaan Tuhan Dan Tuhan melakukan Tuhan bekerja melalui kita semua Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berita berikutnya Aku melihat Aku memandang Aku memperhatikan Dan meraih suatu pelajaran di dalamnya Tuhan Yesus berkati